Intro Setelah ramai tentang sosok petinju yang akan menjadi lawan Canelo selanjutnya Yang bernama Ilungga Makabu ini Semua penggemar tinju mulai kepo dengan sosok petinju yang berusia 34 tahun ini Yang saat ini juga memiliki sabuk juara WBC di kelas penjelajah Dan yang terbaru atas kemenangannya saat melawan Tabisome Kiyuno Kini semua penggemar mulai yakin bahwa Aga selanjutnya Makabu yakni melawan Canelo Karena sebelumnya Superfactor, rencana laga mereka sempat terkendala Karena Makabu harus menjalani laga wajib dari WBC yakni melawan Tabisome Kiyuno Apalagi setelah laga kemarin, Makabu langsung berspekulasi bahwa Dirinya sudah siap untuk melawan Canelo nantinya Saya sudah mengalahkan Tabisome pertama kali dan melakukannya lagi Dia seorang counterpuncher Saya tidak datang untuk meng-KO-nya Saya baru saja datang kering Aku ingin melawan Canelo Alvarez selanjutnya Bagaimana menurut Anda Superfactor tentang Makabu ini? Apakah ia mampu meladeni serangan Canelo nantinya? Atau malah Canelo yang nantinya menjadi bulan-bulanan Makabu? Karena setelah laga kemarin, Makabu juga sesumbar Bahwa Makabu yakin dia bisa meng-KO Canelo Pertarungan saya selanjutnya adalah dengan Saul Canelo Saya akan bertinju dengan Anda dan saya akan memukul KO Anda Karena kita tahu Superfactor baik dari postur tubuh dan berat badan keduanya sangat berbeda Terlebih, saat ini Makabu berada di puncak kejayaan Dan menjadi reja baru di kelas penjajah yang sebelumnya direjai oleh Alexander Uzik Tapi sebelum Anda berspekulasi tentang petinju dari Kongo ini Mari kita lihat dulu data dan fakta tentang Ilungga Makabu Ilungga Junior Makabu Memiliki nama lengkap Junior Ilungga Makabu Kelahiran 8 November 1987 ini Sudah menjalani laga sebanyak 31 pertandingan Menang by knockout 25 kali dan kalah 2 kali Dengan rekor kemenan itu dan raihan sabuk di pinggangnya Menjadi modal untuk melawan Canelo selanjutnya Memang banyak penggemar tinju yang menyayangkan tim Canelo Kenapa memilih Makabu bukan petinju lainnya yang jauh lebih layak melawan sang raja point for point itu Seperti Arthur Butterbeef, Dimitri Bifold dan petinju top lainnya Namun jangan sampai meremaikan Ilungga Makabu Jika Anda belum melihat beberapa pertandingan terbarunya Saat ia mampu meraih sabuk itu dan mampu muncaki tahta mahkota raja versi WBC Memang nama Makabu sebelumnya hanya petinju kacangan saja Namun dengan raihan tren positif setiap pertarungannya Nama Makabu mulai diririk oleh petinju top kala itu Seperti Tony Bellew yang saat itu menjadi raja di kelas penjelajah Mencoba untuk melawan Makabu dalam perebutan sabuk WBC di kelas penjelajah yang kosong Namun sayang Makabu masih terlalu cupu bagi Bellew Meski begitu sepanjang pertandingannya Makabu terus memberi perlawanan yang sengit pada Bellew Bahkan Makabu sempat berhasil menjatuhkan Bellew di ronde pertama Puklan kidalnya memang sangat keras Dan setelah mengalami kekalahan dari Bellew itulah Makabu terus meningkatkan dirinya dengan raihan kemenangan beruntun sebanyak 10 kali Bahkan saat melawan Dmitry Kudrasov yang kala itu merebutkan sabuk WBC Silver yang kosong Pada tahun 2019, ia mampu meraih kemenangan dengan meyakinkan Cukup 5 ronde saja bagi Makabu untuk meraih sabuk WBC itu Memiliki sabuk di pinggangnya meski itu hanya sebatas sabuk WBC Silver Namun ia setelah itu mulai dipertemukan dengan petinju Los Ali di kelas penjelajah Seperti Michael Cheslak, Duru Dola, dan terbaru Tabiso Mikyuno Dan bagaimana buruk anda smartfighter tentang Makabu ini? Apakah saat ini sudah layak untuk melawankan Nelo nantinya? Ya begitulah smartfighter ringkasan singkat tentang informasi seputar dunia tinju hari ini Dan mari kita bangun channel ini agar terus berkembang dengan cara di subscribe Agar channel member olahraga juga dapat terus memberikan informasi-informasi seputar dunia tinju And see you next time Salam Factor Sub indo by broth3rmax